Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banuah Dinas PUPR Banjarmasin berjanji berbagai pokir dewan yang masuk akan direalisasikan meski terdampak refocusing membuat beberapa jumlah menjadi berkurang Kebijakan refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin menimbulkan kekhawatiran sejumlah program pembangunan yang berasal dari pokok pikiran atau pokir DPRD Banjarmasin menjadi terganggu Meski begitu pihak DPRD Banjarmasin sendiri memahami adanya refocusing adalah solusi untuk menyelesaikan masalah utang Pemko Banjarmasin terhadap pihak menyedia jasa atau kontraktor Namun pokir juga menjadi prioritas sebab merupakan aspirasi warga yang dijaring para legislator di masa reses sepanjang tahun 2023 Terkait hal tersebut khususnya di bidang infrastruktur Sekretaris PUPR Banjarmasin Sigit menyatakan pokir para anggota DPRD akan tetap dilaksanakan Namun dikarenakan refocusing jumlahnya tentu berkurang dan akan dilanjutkan di tahun berikutnya Pokir lorok anggota DPRD itu sebenarnya yang sampai kepada kami Pokir yang disampaikan kepada kita sebenarnya sebenarnya semuanya masing-masing anggota DPRD pokirnya terlalu komodit hanya saja mungkin jumlahnya yang diaksanakan belum semuanya Misalnya satu orang punya pokir empat dengan refocusing anggarannya hanya bisa dilaksanakan jadi hanya dua dulu selebinya nanti Yang jelas kalau untuk pokir ya kan pokir semua angkota Dewan terakmudir tetapi mungkin jumlahnya yang berkurang Sigit juga mengaku saat ini berbagai pokir yang masuk ke dinasnya sudah mulai direalisasikan Rizna Bancar TV